Intro Ngenak banget Luna Maya diduga tampar keras kelakuan Syahrini Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Luna Maya baru saja membongkar kisah percintaan masa lalunya yang dikabarkan telah ditikung oleh sahabatnya sendiri Syahrini Bak sindiran halus namun menikam di hati, Luna Maya berikan pesan menolak diduga Syahrini yang dulu menikung dirinya Bersama dengan Karen Delano, Luna Maya seolah tak ada habis-habisnya bergurau Namun seperti menyendir Syahrini yang kini telah putus hubungannya dengannya Luna Maya ditikung Syahrini Jauh sebelum Syahrini menikah, rupanya Luna Maya pernah menjalin hubungan Asmara dengan Reino Barak yang kini menjadi suami Syahrini Namun hubungan Luna dan Reino Barak yang telah dijalin selama bertahun-tahun itu harus kandas dengan isu adanya orang ketiga Pasalnya Syahrini disebut-sebut sebagai orang ketiga dari hubungan Luna Maya dan Reino Barak Hal itu pun sempat gempar dibicarakan pada waktu itu Berangkat dari hal itu, kini Luna Maya dan Syahrini telah menikmati kehidupannya masing-masing Luna Maya menyendir Syahrini Pada suatu unggahan akun TikTok terlihat Luna Maya sedang membawakan sebuah acara talk show yang menghadirkan narasumber temannya sendiri, Karen Delano Luna yang menjadi host dalam acara tersebut melontarkan beberapa pertanyaan ke Karen seputar dengan pengalamannya menjadi stylist yang diduga Syahrini Coba dong aku penasaran masalah apa sih? Kok sudah nggak jadi stylistnya? Tanya Luna Maya dikutip dari hopes.id Diketahui Karen Delano memang sempat menjadi stylist Syahrini pada waktu itu Lanjut Karen Delano dengan lugas menimpali pertanyaan Luna Maya dengan mengungkap penyebab dirinya Diberhentikan orang yang sedang dibicarakannya itu Dulu tuh ya dia bilang eh beb 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 udah deh soalnya gue kayaknya bakalan jadi pemenang ungkap Karen Oh dia ngomong gitu potong Luna Maya sambil terkejut Lebih dalam Karen memberikan sedikit bocoran orang yang sedang dibicarakannya itu Adalah seseorang yang memecat Luna Maya menjadi sahabatnya Seperti menyendir secara halus diduga untuk perlakuan Syahrini Luna Maya pun membantah kalau dirinya bukan dipecat menjadi sahabatnya Melainkan tak dianggap Bukan dipecat beb nggak dianggap sindir Luna Dalam percakapannya itu Luna Maya dan Karen Delano memang tak menyebutkan orang yang sedang dibicarakannya Namun menurut netizen orang tersebut adalah Syahrini Syahrini kayaknya tulis netizen Syahrini fix Karen Delano kan dulu fashion designer nya ya Tambah netizen lainnya Pemenang maksudnya yang akhirnya nikah sama RB Terima kasih telah menonton Nidam Syahrini telah diusukan dan jalani program bayi tabung di Singapura Minta Rino Barat Digabarkan sedang menjalani program bayi tabung Kedang Syahrini terkam meminta makanan khusus pada Rino Barat Sehingga kakak Aisyah Rini ini bagaikan wanita yang sedang merasakan midang di usia ke awal kehamilannya Yang memang beberapa waktu belakangan sahabat Rial Syahrini yang sedang mengupayakan hari ini yang ngomongan Lewat program bayi tabung tengah ramai beredar Peristiwa ini bermula kalau Incaz dan Rino Barat tempat memenuhi untuk tinggal di Singapura sejak awal tahun 2020 lalu Hal tersebut akhirnya membuatnya pikiran penasaran Rial Aisyah Rial Aisyah Rini memutuskan untuk meninggalkan Indonesia Dengan sedang menjalankan program bayi tabung ini pun tak ditampil atau dikenalkan oleh Syahrini Incaz hanya meminta untuk diberikan doa agar ia dan Rino Barat bisa sedang memiliki ngomongan seperti yang sudah didambah Namun tingkat tak biasa tiba-tiba ditunjukkan Incaz lewat akun Instagramnya Dalam unggahannya, Syahrini mengaku tidak menjemput Rino Barat yang sedang melakukan meeting Mau jemput suami dari meeting Opsi terharus cek-cak-caknya Cek ia kan tulis Incaz Setelah beberapa saat menunggu Rino Barat pun tampak menghampiri Incaz yang sedang duduk manis di dalam mobil Dalam kesempatan tersebut, Incaz lantas mengungkapkan keinginannya menyentap Chinese food sedang merasakan hidup Yeay, Alhamdulillah selesai juga makan Chinese food, yuk sayang aja sekian ini Permintaan istrinya tersebut pun langsung dikaburkan oleh Rino Barat Keduanya kemudian pergi menuju salah satu restoran mewah untuk menyentak berbagai menu Chinese food seperti keinginan Incaz Seperti biasa, berbagai makanan yang telah dipesainya dengan sang suami pun dipanggarkan Incaz lewat story Instagramnya Memang sejak menikah pada 27 Februari 2019 tuan, kami dan Incaz menjadi perusahaan yang paling ditunggu oleh pasaran Kong Lombard ini Sebentar lagi memasuki tempat pernikahan, selanjutnya Dantai Medara semakin biar untuk mewujudkan harapan keduanya Apalagi kini Incaz sudah meninjak usia 40 tahun dan siap menjadi seorang ibu Beberapa waktu lalu, penyanyi Sharni menjamurkan bahwa Rino Barat sedang hamil Bahkan istri Rino Barat itu disebut menjalani program Bayi Tabu Bukan hanya itu, Sharni juga menjawab istri kelapa pilihan dari dunia aktif karena Rino Barat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!